Intro Ibu dari korban NVS remaja siswi SMP terus menangis karena tidak menyangka putri kesayangannya ditemukan tewas tidak bernyawa secara tragis dan tidak wajar. Diketahui remaja tersebut hilang sejak minggu malam. Kakak korban menceritakan kalau adiknya pada minggu sore keluar dari rumah menggunakan sepeda motor namun hingga malam hari korban tidak kunjung kembali ke rumah. Orang tua dan keluarga melakukan pencarian di lokasi perkebunan sawit tidak jauh dari rumah korban namun di lokasi hanya terlihat sepeda motor korban. Setelah dilakukan pencarian, korban berhasil ditemukan oleh warga di Parit dengan kondisi tertutup pelepah daun kelapa sawit. Asrat terpendam, awalnya asrat terpendam dari si tersangka terhadap korban. Jadi asrat ini muncul dipicu dengan tersangka sering menonton film porno di warnen. Pasal yang kita kenakan pasal 81 yang 1 dan pasal 83 undang-undang pelindungan anak. Cuman maksimal 15 tahun. Polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Asahan Sumatera Utara, Rasit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.